Presiden Republik Indonesia, Jokowi Dodo, resmi membuka konferensi tingkat tinggi G20 Bali. Bertempat di Diapurva Kempinski, Nusa Dua Bali, Presiden Jokowi mengucapkan selamat datang kepada seluruh pemimpin negara G20 dan mengingatkan krisis global akibat pandemi COVID-19 dan perang yang masih terjadi. Kepala negara mengatakan Indonesia sebagai Presiden G20 berupaya menjembatani perbedaan yang ada. Namun diperlukan upaya semua pihak dalam ajang ini untuk mengesampikan perbedaan dan mengedepankan dialog demi hasil yang bermanfaat bagi dunia. Di depan para pemimpin negara, Jokowi mengatakan dunia dapat semakin memburuk serta kehilangan pasokan pangan dan pelangkaan pupuk yang menyebabkan gagalnya panen. Ia juga menyebut tahun 2023 akan menjadi tahun yang lebih suram apabila para pemimpin negara di dunia, khususnya anggota G20 tidak segera mengambil langkah terkait keterjangkauan harga pangan dan energi. Hal tersebut ia ungkapkan lantara dunia terus mengalami krisis. Presiden Jokowi berharap G20 dapat menghasilkan pecapaian konkret untuk memulihkan ekonomi dunia yang lebih hijau dan berkelanjutan. Dunia sedang mengalami tantangan yang luar biasa. Krisis demi krisis terjadi, pandemi COVID-19 berlumusai, rivalitas terus menajam, perang terjadi. Dan dampak berbagai krisis tersebut terhadap ketahanan pangan, energi, kekuanan, tanah dirasakan dunia. Menyinggung soal invasi Rusia ke Ukraina, Presiden Jokowi Dodo meminta para pemimpin dunia, khususnya anggota G20 untuk menemukan solusi dari peperangan yang tengah terjadi. Presiden Jokowi mengatakan, penyelesaian perang merupakan tanggung jawab bersama demi generasi kini dan masa depan. Jika tidak, maka dapat menyusahkan negara-negara untuk melangkah maju. Kami tidak memiliki pilihan lain. Paradime kolaborasi terhadap 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 dunia. Kami semua memiliki responsabilitas, bukan hanya untuk orang-orang kita, tapi juga untuk orang-orang di dunia. Kami semua memiliki responsabilitas, bukan hanya untuk menghormati keperangan internasional dan prinsipasi UN. Kami semua memiliki responsabilitas, bukan hanya untuk menghormati perang. Presiden Jokowi menambahkan, perang dapat diakhiri dengan berdialog, agar dapat ditemukan perbedaan beserta jalan keluarnya. Menurutnya, KTT G20 ini merupakan momen yang tepat. Tim Liputan CNN Indonesia